Perjalanan ya, dari tadi pusat semburan lumpur kita akan menuju ke, ya ini untung cuacanya mendukung ya tadi pak Halo, Assalamualaikum, kita akan melakukan perjalanan ya, dari tadi pusat semburan lumpur kita akan menuju ke patung lumpur lapindo yang ada di siring ya Moga-moga saja, ini baterainya masih cukup ya, jadi biar bisa kelihatan seperti apa kondisi patung lumpurnya ya Ini adalah kapal-kapal yang buat mungkin mengeruk balian atau mengalirkan sesuatu, mengalirkan airnya mungkin ya Dan sebelah sana kalau kelihatan itu adalah gunung, gunung Arjuna, kolirang, dan yang kecil itu adalah gunung penanggungan Itu adalah padang pasir Bromo yang pindah ke Suarjo, jadi di Suarjo ini sebenarnya ada komplit ya, ada padang pasir Bromo, ada juga danau-danau yang mungkin telaga ngebel dan lain-lain pindah ke sini ya Misalnya, kalau kita lihat, sebelah sana modelnya kayak telaga gitu ya, sebelah sini kan dia modelnya biasa, model kayak gersang gitu ya Dan untuk wisatawan yang ke sini cuma 1-2 jalik, walaupun hari Minggu dia agak sepi Dulunya memang agak rame sih, cuma ini kondisinya ya seperti ini sekarang Kondisinya seperti ini Dan kita akan melihat ya, lumpurnya, patungnya sebelah mana Dan ini ada orang juga bawa anaknya berwisata Wisata lumpur Lapindu Bawa anak kecil itu Anak kecil Bayi Pol Kayak Yusuf Yusuf Bayi Pol ya, namanya sih ya? Enggak Oh, enggak Mungkin next video coba saya akan berkeliling ke desa-desa yang terdampak lumpur ya Cuma ini kan berhubung memori habis, baterai habis ya Terpaksa kita Sampai kita paskan aja Mungkin videonya sampai mana gitu ya Ya ini, untung cuacanya mendukung ya Tadi waktu saya ngedrone, anginnya enggak seberapa kenceng Dan juga enggak panas ya Jadi saya bisa lebih luasa Cuma walaupun enggak panas itu ulap Jadi enggak seberapa kelihatan gambarnya Dan kondisinya seperti ini Nah yuk Itu ada pipa-pipa Dan kita tadi kan dari sebelah sana Ini kita belok ke sana li Dan itu ada orang mau mancing kayaknya Oh iya memang banyak orang mancing li di sini li Gitu li Ada orang mancing Enggak tahu memang ada ikannya atau enggak di sini li Itu betul Banyak orang mancing li li Apalagi mungkin ini hari Minggu ya Mungkin di Surabaya dan Sidoarja Ini masih belum hujan li Jadi Masih enak li Kondisinya seperti ini Ini tadi saya nge-vlog banyak hari ini ya Dari Gelora GBT 10 November Terus dihati jauh lapindu Luar biasa Ini belum pulang pak li Ini Wies kau posel poli Nah ini Enggak tahu disini ada ikan apa li Lihat modeli seperti itu Itu ada sekolahan itu ya Sekolahan yang sudah hancur ya Banyak orang mancing li di sini li Dan untuk cuaca menduk ini sangat mendukung ya Dan juga banyak burung walet juga ini Lihat itu Burung walet Atau burung apa ya Burung ini tampaknya berjoget-joget ria gitu ya Menari berpesta gitu ya Enggak tahu berpesta kenapa Berkumpul ini Ada perkumpulan apa gitu Jadi kalau logat saya ini Surabaya Indonesia merdok Seperti ini kondisinya Ternyakan kalau orang Surabaya Disuruh ngomong bahasa Indonesia itu agak Kagok-kagok gimana gitu Jadi ya maklum Mungkin bagi para lelek-lelek yang sudah tahu Kondisi memperlapindu Dulu gimana Sekarang gimana Mungkin coba bisa disimak Video saya ya Mungkin ada perbedaan Oh yolek dulunya seperti ini Sekarang seperti ini gitu ya Mungkin ya Dan kondisinya sekarang ya seperti ini Dan disini tampaknya juga banyak jalan tembusin Ada makam Ada sekolahan Itu ada makam juga itu Ada orang maju banyak Dari sini juga ada jalan naiknya ya Ada kuburan di situ Nah itu juga ada jalan naik ke sana gitu Di belakangnya Raya Porung gitu Ada kayak sungai gitu Ada kayak sungai Kondisinya seperti ini Itu ada yang tadi Pohon-pohonnya itu tempat kita tadi berdiri ya Ini kalau tidak salah ya Menenggelamkan sebelas desa Seperti apa ya Yuskipulah Jalan ini kondisinya seperti ini Dan tampaknya jalan jalan ini Lebih banyak ya Jalan tembusan ya Jadi gak usah bayar Harus ya Kita juga Gak ngapa-ngapain Untuk juru bayar Ngapain ya Ini ada jalan juga di sini Semak lain kali Kalau saya ke Lapindo Saya sudah hafal ya Insya Allah Langsung bisa menuju ya Ke pusat temburan Nanti kita tunjukkan lagi Kondisi terkininya Seperti apa Mungkin kita update 3 atau 6 bulan sekali ya Soalnya video Lumpur Lapindo Di channel saya ini Dia menempati urutan nomor 1 ya Untuk kategori video terlaris ya Di situ juga bisa ya Naik sini ya Dan nomor 2 itu BBT Ada 42.000 viewers Yang BBT Nah ini adalah Kita akan memasuki Di desa Siring Nanti ya Katanya bapaknya Nanti ada Iya Dulu saya juga pernah ingat Kejadian kebanjiran Di raya porong Kita naik ke Tanggul Kita naiknya ke Tanggul dulu ya Kondisinya seperti ini Tadi tanahnya itu Saya indik itu Ambris Jadi modelnya kak bawah itu air Jadi kak saya takut Kalau saya pinjapkan kaki saya Ambrisnya kurang lebih 10 cm Lumayan Serem Nah ini Kondisinya seperti ini Kita akan lihat juga Apakah patungnya ini Ada Jadi ini saya tadi Berkeliling Tanggul yang sebelah Sisi timur Ini sisi barat ya Dari pusat semburan Menuju ke depan ya Tadi kan Dari Itu menuju ke pusat semburan ya Tukup jauh ya Motor ya Jalannya rusak Ini saya kebalikannya Jadi hari ini Saya kelilingnya ya Tanggul lumpur Lapindo Dari ujung ke ujung Saya kelilingnya hari ini ya Luar biasa Balik markure Jangan lupa liyo Nanti kalau sudah 10 ribu subscriber Saya akan melakukan giveaway ya Nanti Giveawaynya apa Nanti coba Kita Pikirkan dulu ya Giveawaynya seperti apa Dan ini kita Pengarah ke arah balik ya Dan ini ada orang juga baru masuk Ini kita arah pulang Dan disini namanya tempat pangkalan ini Ocek Kita tadi masuknya dari Ujung Ujung tanah Kita juga kembali ke ujung lagi Dari ujung Kembali ke ujung Tadi sempat rencananya Saya mau ngejek Tapi ternyata Gak jadi Nah dulu waktu raya porong banjir Saya lewat atas Seperti ini Dulu banjirnya lumayan Seperti Di raya porong bawah itu Mas sekarang raya porong Tampaknya banyak Anunya ya Orang manting Terus tampaknya Sebelah mana ya Patung uber Patung uber Lapindir Kok gak kelihatan Dan jalan ini rusak Belum besar Mungkin di atas itu Coba lihat patung rumput Sebentar ya Patung rumput Tampak itu gelam Gak ada Bulunya ada Patung rumput Di sini Sebelah mana Saya kurang paham Tapi kok ewa Gak ada Mungkin sudah Terbawa arus Gini Gini Dan ini Patung rumput Jalannya Gumpul 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 Lepas itu Mau Bawa Gak mau Patungnya Gak ada Patungnya Gak ada Patungnya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Mungkin patungnya Tenggelam Kena lumpur Ini berhubung Kita kesasaran Turun Rapindir Galanya Buncur Ini penuh Dengan Perjuangan Lumpur Lapindu hari 2 Agung sebelum November keras kemana ya Geri Hatijau Geri Hatijau Lumpur Lapindu berarti kita udah banyak langsung ini sekarang sudah jam 1 rata kondisi kondisi kondisi